وَيَحْسُنُوا قَبْلَ الْمَسْحِي لَأْكُ أَصَابِعٍ dan sangat baik sekali sebelum mengusap tangan selesai makan otomatis tangan kita ini ya belepotan si bekas makanan itu maka sangat baik sekali sebelum dibasuh atau sebelum diusap لَأْكُ أَصَابِعٍ untuk menjilat jari jemari dan ini hadithnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ apabila seseorang dari kalian makan فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ jangan dia usap tangannya حَتَّى يَلْعَقْهَا sampai dia jilat jari jemarinya dia jilat sendiri أو يُلْعِقْهَا atau dia minta orang lain menjilatnya Syekh Ibn Uthaymin dalam syarah Riyadis Salihin beliau mengatakan kalimat أو يُلْعِقْهَا atau dia minta orang lain menjilatnya banyak orang bingung dengan kalimat ini tapi beliau mengatakan ini hadith Nabi SAW dia mungkin Nabi SAW salah maka beliau pun mengatakan ada orang-orang tertentu yang mereka bersedia untuk menjilatnya seperti Zawijah istri sila selesinda mangankah atau al-walat anak bisa jadi ada anak si angkun baktinya kepada orang tuanya bisa jadi dan ini biasa yang seperti ini